Beginilah suasana saat rumah sakit Salak Kota Bogor terbakar pada Jumat siang. Sejumlah ruangan seperti ruang kepala rumah sakit, instalasi obat, dan apotek Ludes di Lumat Sijago Merah. Sementara ruang kelas rawat inap, IGD, dan poliklinik luput dari kobaran api, lantaran berada berseberangan dengan titik lokasi kebakaran. Sedikitnya 18 armada pemadam kebakaran dari kota dan kabupaten Bogor dikerahkan ke lokasi kejadian. Meski dinilai lambat datang oleh masyarakat yang menyaksikan awal peristiwa tersebut. Api baru bisa dijinakan sekitar 2 jam kemudian setelah sejumlah bangunan nyaris Ludes terbakar. Dugaan sementara terbakarnya rumah sakit milik TNI AD itu akibat terjadinya korsleting listrik. Namun begitu aparat kepolisian bersama Denpom 31 Bogor akan mendatangkan tim dari Pusleforma Bespolri untuk melakukan investigasi penyebab pasti peristiwa tersebut. Terus? Ya, kecil sih. Cuman, dia begitu ramai kan lambat. Terus merempet ke bangunan lain? Ya, merempet ke yang lain. Ini ya gede begitu. Awalnya dari bangunan mana Pak? Bangunan itu yang opjon itu. Apotik ya. Apotik ya. Tadi kejadian lagi sepi apa bagaimana Pak? Lagi sepi. Tidak ada orang. Tidak ada orang. 13.10 dilaporkan ada korsleting listrik di seputar medical check up. Di situ. Kemudian api menjalar ke apotik. Dan pengodam pembakaran bergerak cepat. Karena kita khawatir akan kena ke pasien. Tetapi jaraknya agak jauh dengan IGD. Jadi kita fokus padamkan di lokasi. Dan juga mencegah agar tidak menjalar ke bangunan DENKOM. Ini diperkirakan dasar informasi dari saksi mata. Kemudian besar karena korsleting di daerah medical check up. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Sementara jalur lalu lintas menuju Jalan Sudirman, Jalan Pengadilan, dan Jalak Harupat dialihkan sementara selama proses pemadaman berlangsung. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Terima kasih telah menonton!